Dan ternyata istri pertamanya sudah bisa dihubungi Tapi ada kejanggalan dan keanehan Maya itu sudah bisa dihubungi nih setelah Tapi gak mau pulang gitu Tangan kanannya beliau, orang kepercayaan beliau semenjak kabur Cimaya masuk Kamu boleh disini nyamperin aku Tapi kamu gak boleh bawa ustad-ustad itu Kita mulai semuanya itu dari nol Sekarang sampai kamu sukses itu aku yang temenin Kenapa sekarang kamu sukses kamu ganti sama perempuan lain? Rudy itu orang lama ya Sekarang kamu main pake ini orang-orang Nah jangan-jangan kamu sekong-kong sama Rudy Eh Oh ribut-ributnya Kamu pake kamera lama ini apa maksudnya? Sebenarnya saya main ini Aku gak mau sepulang, aku gak mau pulang Kamu itu ngelakor ya Sayang mau bilang Tapi kalau kamu ceraikan Zivira Mau kekos sama dia Lebih baik kamu mati atau binjasa Dengar ingin ucapan aku ya Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu Program utamanya Yaitu Tafid Al-Quran 30 Juz Bersanad Yaitu Sanad Imam Hafiz Yang kedua Tafakuh Memahami dan mendalami ajaran agama Islam Dan yang ketiga Yaitu ilmu hikmah Yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis Serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Harta yang kita cari Pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka, salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita Adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Rekening wakafnya Bank BCA 123-0527-225 Rekening mandiri 1440-5757-11111 Rekening BRI 05160-1032-763504 Atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi Yayasan Gus Idris Al-Marbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, orangtuaku, anak-anakku yang kami cintai Ya karena Allah, malam hari ini saya bersama Pak Rituan dan juga beliau Mbak Fira Ada Mas Aang juga dan juga Kang Fajar Di sini kita sengaja pertemuan di sini Karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan beliau Dan ternyata istri pertamanya sudah bisa dihubungi Tapi ada kejanggalan dan keanehan Yang mana keanehan itu membuat kita makin curiga dan kuat Seperti apa konologinya Makin kita tanyakan langsung kepada Prio Pak Rituan Mas Rituan, bagaimana Mas? Iya Pak, sebetulnya saya terima kasih juga sudah datang ke tempat ini Jadi kemarin itu saya sempat 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 sudah Si Mayan itu sudah bisa dihubungi nih, Ustaz Sebenarnya saya coba Coba mau telepon langsung ke dia Gitu Ustaz Mungkin nanti kita bisa datangin langsung ke tempatnya Saya ajak ketemuan gitu Ustaz Maksudnya bagaimana Pak? Mbak Maya sudah bisa dihubungi oleh Mas Rituan Terus Tapi enggak mau pulang gitu Saya sudah dapat ini, sudah dapat info Sudah bisa dihubungi Sudah minta diajak ketemuan Tapi enggak boleh ada orang-orang Terus kata Sampean itu ada kejanggalan kok Keanehan Enggak seperti istri Sampean Itu apa? Kita kan buat penasarannya di situ Kipunya di sini Iya Karena itu juga beberapa hari ini kan udah enggak pernah Novol Jadi saya juga bingung Karena enggak tahu Perginya kemana saya juga enggak tahu gitu Terus Yang mana Pak Wajar? Ya itu Apa itu? Berarti sudah Posisi sudah tahu ya Samen Sama posisinya Bu Maya sekarang Abang masih belum tahu Cuma sekedar Ini saya coba Coba saya hubungin Sudah aktif sih Sudah aktif Makanya kan saya minta itu ditemenin Gus Karena kan saya takut Tadi dia bawa dukun Atau nyakitin saya lagi gitu Terus Itu kayak gimana ya Mohon maaf ini Mohon maaf sebenarnya Pak Rudy Atau tangan kanannya kepercayaan Mas Rituan Masih kontak enggak? Nah itu saya juga bingung Sudah lama enggak kontak Setelah kejadiannya kemarin Dia Enggak ada kabar Dan langsung Menghilang Belum enggak ada komunikasi Sama sekali Iya Kan menghilang Secara logika Kalau ada enggak ada masalah Sama beliau Pastikan menghubungi Kenapa kok enggak menghubungi Kan gitu Iya enggak? Siapa enggak berusaha menghubungi? Saya coba berusaha Cuma enggak ada kabar Enggak ada Terus setelah itu Tiba-tiba Maya Ngabarin Itu yang dibikin Nah itu Dan dia juga pengen Ketemu saya juga Nah ya benar sahabat Semenjak kaburnya Pak Rudy Mohon maaf ya Mohon maaf Jangan ter singgung ya Tangan kanannya beliau Orang kepercayaan beliau Bosen menjak kabur Si Maya masuk Ya itu Makanya jadi Saya tuh tadi kepikiran Takut kok bisa Pas gitu loh Iya kan Rudy-nya enggak balik Tiba-tiba Mbak Maya muncul Tidak mau pulang lagi Disuruh pulang Kalau itu enggak mau Mana enggak ajak ketemu di luar Coba di telepon sekarang Ya Cira speaker ya Sudah aktif kan? Sudah nomornya ya Sudah aktif Saya coba lihat Halo Saya Maya Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu di mana? Ngapain kamu tanya-tanya Apa ada di mana? Kamu di mana? Katanya kamu Ketemu ketemu saya Kamu di mana? Kamu mau sempat duduk sama aku Ya kan aku pengen tahu Kamu di beberapa hari ini Kemana aja gitu loh Kamu enggak 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 pulang ke rumah gitu loh Pergi tanpa pamit Ya aku pikir kamu itu Udah enggak mau Ngurusin aku Jadi aku pergi aja dari rumah Udah aku pengen ketemu Kamu Sekarang Kamu di mana? Ya boleh Tapi ada satu syarat Apa syaratnya? Kamu boleh kesini Nyamperin aku Tapi kamu enggak boleh Bawa Ustadz-ustad itu Apalagi sama si Pira Emang kenapa? Ya enggak mau lah Ini kan urusan kita Iya 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 Kamu di mana sekarang? Aku aku temui sekarang Aku sekarang lagi ada di cafe Oke oke Kamu kamu share vlog ya Biar aku kesana ya Sekarang ya Oke oke Iya 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 Kamu jangan tahu Kok bisa tahu Gus Kalau Pak Ridwan ini Sering bersama kita Berarti kan Ada mata-matanya Kumaya tersebut Padahal dia udah Menghilang sekian lama Tapi kok masih tahu Bahwa kita itu Masih sering bersama Pak Ridwan Pasti ada mata-matanya ini Gus Tapi dia sendirian enggak Bisa mastikan dia sendirian Atau ada orang lain Sepertinya Sendiris Kita enggak tahu Gus Takutnya disana Sudah ada jebakan Iya iya Saya takutnya itu loh Makanya harus kita Atau terhati-hati juga Gus Beliau biar masuk sendiri Pak Kita pantau dari luar Kamera juga jadi jauh Bisa akan-akan kita enggak ikut ya Gus Sekarang kita enggak ikut Terjadi apa-apa yang kira-kiranya Kira-kira itu Membahajakan Iya Atau mencurigakan Kita langsung masuk Kamu bawa mic clip on kan Nah itu bisa sampai berapa meter itu Bisa jauh ya Bisa di zoom juga kan kameranya Insya Allah Iya kayak pas lagi nge-prank beliau ini kan Oke Berarti Sampen masuk aja dulu Baik Sampen masuk dulu Nanti lihat perkembangan Satu menit-dua menit ya Yang pantau dari luar Gimana kalau gitu Atau gini Gus Saya ikut dari belakang Karena kan dia enggak tahu saya Oh iya Betul Saya duduk Oke oke Mantau dari belakang Masuk Takutnya ada orang atau Rudinya datang lagi Tiba-tiba kan Buat Ya ya Mencelakai Fariduan dan Mbak Fira Sama Mbak Fira juga Enggak boleh ikut Tadi Iya Kenapa sih ada masalah apa Kok benci sama beliau Oh enggak akur nih Gimana sampean ini Saya juga Mungkin yang ini masalah Ya harta itu salah satunya Pasti Saya enggak tahu sih juga Ya udah kalau gitu Kita langsung ke lokasinya Dari Sherlock kan Udah Udah Sekarang dikawal ya Tapi bu Fira ini ikut atau tidak Sementara enggak Takutnya nanti Nanti marah Nanti gimana Atau biar di luar bersama kami dulu Sampai di luar bersama kami dulu Kita lihat dulu Nanti kalau sekiranya Telepon aja Kita langsung Baru saya ikuti Yang belakangan Baru sama Ya Itu aja ya Sama-sama Baik sahabat Kita Menuju sebuah cafe Yang mana cafe itu Adalah Ada istri pertamanya beliau Ada apa disini Kita juga Bingung Enggak tahu Campur aduk disini Karena beliau Maya ini Harus datang sendirian Katanya Saratnya Dia minta satu syarat Harus dalam sunyan Tanpa dikawal Ustadz-ustad Berarti sampai Enggak boleh Baik sahabat Jika aja ya Saksikan terus Ini Kita akan menuju Lokasnya Di Dalam agak belum disini Kenapa kau Ajak ketemuan aku disini Habisnya aku gak mau bilang Terus Alasannya kenapa Masa kamu gak tahu sih Gimana perasaan aku Rasaan apa mas ini Kenapa kamu gak bisa ngertiin aku Dalam artian apa Kamu menita lagi Kamu mendukakan aku Gimana perasaan kamu Kan kamu udah tahu alasannya Bahwa kamu gak bisa Tapi kamu itu harus menghargai aku Iya tahu Kita mulai semuanya itu dari nol Sekarang sampai Kamu sukses itu aku yang nemenin Kenapa sekarang kamu sukses Kamu ganti Sama perempuan lain Karena aku pengen punya keturunan Kita harus melakukan Cara yang lain kan bisa Kenapa kamu harus Nikal lagi Ya aku harus mencari kebahagiaan Emang selama ini Kamu gak bahagia sama aku Kurang aja mas ya Siapa dia Ini orang kepercayaan saya Gantinya Pak Rudy Orang baru Iya gantinya Pak Rudy Rudy itu orang lama ya Sekarang kamu main pakai Ini orang-orang Karena sekarang pergi Udah Ini masalah bisa ditenangi Dengan secara baik-baik Saya hanya mendampingi Paribuan saja Saya tidak mau tahu apa-apa Cuma ingin mendampingi Paribuan saja Saya kan tidak bilang Kamu boleh ke sini Tapi kamu jangan bawa siapa-siapa Ngapain kamu pakai bawa dia Ini kan orang kepercayaan saya Tapi ini kan urusan kita Kenapa kamu pakai orang lain Berusaha kamu itu udah melibatkan orang banyak Apa kamu Kamu berarti Saya tahu kamu bersekongkol sama Yang benar Kamu itu hitam tau gak Aura kamu hitam tau gak Kamu tahu apa sih Tahu apa Kamu itu tahu apa tentang aku Kamu itu orang baru Ya saya emang orang baru Tapi niat saya baik disini Kamu gak tahu sih Pak Untuk membantu Pak Ridwan Sekarang kamu tahu Keberadanya Pak Rudy kemana Aku tahu Emang kemana Jangan-jangan kamu Sekongkol sama Rudy Aku aja gak tahu Dimana Rudy Jangan pura-pura kamu Kamu bersekongkol sama Iya ya kamu Jangan ikut-ikutan Tentu saya ikut-ikutan Paribuan orang baik Bu Vira juga sudah tobat Ternyata kamu dalamnya Toba-toba Apanya yang tobat Vira itu sekarang udah berhijrah Itu udah mulai baik sekarang Udah berani ya kamu Muji-muji dia di depan aku Kamu kalau berkata yang benar Belum cukup ya kamu nyakitin aku selama ini Jangan adanya itu yang benar Kamu berkata Kamu kemana aja selama ini Kamu itu gak sadar mas Aku yang nemenin kamu Dari ini Sampai sekarang kamu sukses Siapa yang nemenin aku kan Begitu mudahnya kamu sekarang Udah sukses Kamu ninggalin aku Kamu nikah lagi sama perempuan lain Ya karena kamu tuh gak punya Bisa punya keturunan sama aku Itu lagi yang kamu bahas Ya lah sekarang aku tanya rudik man Mbak yang namanya istri Atau orang baru jangan ikut-ikut Eh Apa? Setelah itu aku gak mau Kamu kan gitu Kamu orang baru disini Kamu gak kenal sama aku Kamu gak kenal Apa ini? 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 Sampai kenal sama mbak Kenapa ini? Tuh Marah banget Kenapa mbak? Nih lah Kamu gak cpc sama dia? Sudah Kan aku istrinya mbak Ayo lah mbak aku juga ikrinya kamu yang ngerebut dia dari aku aku gak ngerebut dia mbak kita baik-baik ya sabar sabar gak apa-apa mangan enggak gak apa-apa enggak apa-apa aduh rejeki mangan enggak apa-apa namanya istri tuh harus hormat apa-apaan ini kamu jebak sana ya kamu semuanya jebak saya disini ya udah sabar sabar kamu jangan ada disini pergi aku gak mau kamarnya disini kamu kan udah bilang sama aku kamu mau kesini sendiri ngapain kamu pake bawa-bawa ini ustad segala udah jangan gak gitu aku gak mau disini ada diri pergi kamu segini mbak kita ngomong baik-baik yuk dulu gak kita ngomong sama Gusnya sama ini yuk pergi kamar ya aku seberlangsung mbak ayo mbak kita pulang dengan kayak gini mbak enggak aku tuh udah baik-baik mbak ayo kita ngomong baik-baik mbak aku main sama aku ayo mbak kita pulang ayo mbak kita pulang ngapain 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 kamu mau nyangkitin hati kamu lagi kamu gak nyangkitin hati kamu lagi kamu suruh aku pulang untuk apa baik-baik kamu gak tau kamu kerasa enak itu kayak gimana kamu bakal bisa kayak aku mbak ayo kita baik-baikin ayo mbak kita ngomong baik-baik ya kamu sekarang ngapain pakai gil bapain as astagfirullah 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 kaya gini istighfar kamu maya jangan kaya gini istighfar kamu kok gitu sih yuk istighfar 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 mbak istighfar mbak udah baik sama kamu ayo kita pulang aku minta maaf aku gak mau pulang kamu itu kelakor ya kamu itu kelakor aku gak kelakor mbak kita tuh kan udah jadi istri sekanya mas ritual tapi saya gak mau di duanya sama suami saya saya gak mau di poligami astagfirullah astagfirullah kamu awalnya kamu itu perempuan harusnya kamu itu tau perasaan iya saya minta maaf mbak saya minta maaf ayo kita pulang mbak ayo mbak kita pulang jangan-jangan kamu yang semuanya apa? kamu bilang apa kamu? ayo mbak apa maksud kamu? ayo mbak kita pulang ya kita pulang gak mau apa? orang hatinya udah bisa berubah gini ya mbak maya yang awalnya sopan satu saya kan berubah bu mas Ritwan sendiri yang membuat saya seperti ini gara-gara si Fira ini kok saya sih mbak saya kan udah minta maaf mbak ayo kita pulang tapi saya gak terima saya menjadi istri pertama tapi saya itu diselingkuhin gak selingkuh mbak sekarang kita tuh sama-sama jadi istri setahunya mas Ritwan kita baik-baik mbak kita pulang kita pulang ya saya mohon mbak gak mohon ayo mohon kita pulang kita baik-baik mbak jangan masalah seling menyanyi mbak jangan bahkan kerasa lu nanti sama di bidana mbak saya gak takut makanya yang pertama video pertama itu sampaian yang marah-marah jadi seperti ini watak karakter aslinya sampaian Astaghfirullahaladzim berarti cuma acting saja ini Gus disini tuh gak ada yang ngertiin perasaan aku aku ngertiin perasaan kamu mbak seperti apa aku ngertiin perasaan kamu mbak saya pakai kita pulang kita baik-baik kita sama-sama istrinya mas Ritwan yang sah aku gak mau kita pulang mbak saya mau pulang tapi kalau kamu ceraikan si Fira Astagfirullahaladzim ayo mbak aku mohon kita pulang mbak maafkan aku mbak maafkan aku ya ayo pulang ya saya sakit hati saya sakit hati karena kamu menikahi dia Bumaya mbak Fira sekarang udah berubah dia sudah tidak seperti yang dulu lagi dia udah bernihara supaya dapat hati dari suami saya hati-hati kamu ya kamu orang baru kamu gak pernah emang bener kamu kamu gak tahu aku ini siapa kamu itu hanya orang baru aurora kamu itu hitam jangan banyak bicara ya kamu ya kenapa gak suka emang bener kok ayo mbak kita pulang di server ya kita baik-baiknya jangan pegang-pegang aku aku gak mau disentuh sama kamu Astagfirullahaladzim mbak tolonglah Mbak Mayan saya minta maaf Udah lah Mbak Mayan terimalah dia udah berubah Fira sudah minta maaf aku gak rebut suami kamu kasihan Mbak Fira aku sama-sama istri saya minta maaf dia sudah beristikap balik ke Bapak Samean bawa kelapar ini pergi kan Astagfirullahaladzim padahal di awal Samean ingin Mbak Fira berubah ingin rumah tangga Samean ademayem tapi kok Samean jadi seperti ini pasti ada yang mau pengaruhi Samean jangan-jangan memang Rudy yang mempengaruhi pasti saya yakin pertama kali datang ke pondok itu malah dia yang marah-marah bukan Mbak Fira tadi sudah awal gak suka di poligami itu kan pasti tapi kan semua dari awal kamu setuju kan Mbak Mas Ridwan menikah lagi sama aku kan kamu setuju Mbak ngapain kamu setuju mana aku gak pernah setuju kan kita awalnya baik-baik kenapa kamu berubah kayak gini Mbak kamu yang bikin aku kayak gini iya karena aku udah minta maaf kamu yang bikin aku sakit hati iya Mbak ayo kita pulang aku mohon aku minta maaf sama kamu tapi kamu balik ya ke rumah ya iya aku akan balik ke rumah tapi kamu mau diceraikan sama Mas Ridwan kamu harus cerai sama dia aku harus jadi istri satu-satunya Mas Ridwan Mbak aku minta maaf jangan ngomong seperti itulah Mbak ayo kita pulang selesaikan baik-baik jangan pakai emosi semua itu gak baik Mbak kalau pakai emosi istighfar istighfar yang banyak Mbak Astagfirullahaladzim udahlah Mbak Maya Samen terima maafnya Bu Fira beliau sudah banyak mengkorbankan harga dirinya bahkan untuk berhikiran saya juga banyak berkorban saya juga banyak berkorban disini saya yang menjadi korban ya tapi di awal kan Samen sudah menujui untuk Pak Ridwan menikah lagi kenapa di belakangnya jadi seperti ini gitu saya itu gak habis gak habis pikir ya kenapa kalian masih saja membela Fira ini sedangkan saya disini itu menjadi korban kita disini tidak membela salah satu pihak kita disini ingin keluarga Pak Ridwan ini baik lagi seperti dulu di awal-awal sudah sudah saya gak mau denger cerama kalian pergi sebentar Mbak Maya apa sih yang membuat Samen berubah kayak gini apa apa yang membuat Samen jadi jahat kayak gini apa siapa yang gak pakai hijab siapa jadi berubah kayak gini saya itu sebenarnya apa sih yang alasannya Pak gak mau suami saya ini menikah lagi tapi kok menyetujui waktu itu tapi mau gimana lagi saya terpaksa melakukan semua itu ya Allah gimana Mas Ridwan awalnya kok bisa jadi kayak gini iya saya juga bilang tahu itu awalnya sih memang istri pertama sini menyetujui bahwa saya menikah lagi guys karena alasannya kan gak bisa ya keturunan tapi menyetujui ya ya Allah pintar sekali dia bersandiwara coba lihat pandai sekali dia berekting kamu pakai nangis-nangis sudah Astagfirullah jangan Mbak jangan pakai kerasan Mbak ya jangan kasihan hargailah itikat baik daripada Mbak Fira apanya yang baik orang yang sudah merebut suami saya itu masih dibilang baik apanya yang baik eh kamu dikasih apa sih aku si Rudy sampai kayak begini kenapa kamu pakai bawa-bawa Rudy di sini itu gak ada ya kenapa saya singgung Rudy kamu marah karena semua ini tuh kesalahan si Fira bukan kesalahan si Rudy semua kesalahan pasti ada di tengahnya berarti Samen selama ini pakai santek dan sihir sama Pak Rudy hati-hati ya kamu kalau bicara bukan buktinya marah ya jelas secara logika kita melihat seperti itu gitu santek-santek apa maksudnya ya santek yang ditujukan pada Pak Rudy yang dia sakit selama ini Pak Ridwan maaf jangan-jangan perginya Pak Rudy ke rumah kamu selama ini nah sekarang dimana Pak Rudy emang ada rumah lagi saya gak tau ada rumah pak ada 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 kok ketakutan gitu sih mukanya iya kayaknya panik gitu sih iya siapa yang ketakutan itu kamu kelihatan dari mukanya kamu diem ya dari tadi kamu ngerotos aja ngomong gak apa-apa haksa ya lagian sampe kok gak terima waktu Rudy digantikan oleh Bang Aang gak mau Pak dia itu orang baru ini apa kamera ini pasti ada hubungan antara kamu sama Pak Rudy pasti anda bersekongkol hati-hati ya kalau bicara jangan beri kamu jujur aja kita gak apa-apa enggak udah kamu jangan deket-deket sama aku kita gak apa-apa kalau kamu jujur tuh lebih baik Mbak istighfar istighfar lah kamu bertobat lah seperti Mira kamu bertobat lah dia itu hanya pura-pura Gus dia itu hanya pura-pura dia itu hanya pura-pura itu pura-pura gimana sih Mbak ayolah kita baik-baik Mbak gak cukup karena ini kamu ambil hati suami saya itu kan awalnya setujuan sama dari kamu Mbak saya gak pernah setuju kamu yang pura-pura saya yakin kamu ada hubungannya sama Rudy kamu ini ikuti gua bicara kamu bisa diem gak? ketahuan kamu ya saya yakin Gus dia ada hubungan sama Rudy Gus apakah hubungannya sama Rudy itu begitu spesial jangan-jangan udah gimana ya ada hubungan dibalik layar lah istilahnya kayak gitu hati-hati kamu gak berbicara ya kita sekarang Rudy menghilang samanya juga menghilang pasti semua orang bertanya-tanya kemana samanya sama Rudy dan gak mungkin juga Rudy rena bersorban jangan-jangan samanya sudah diwik-wik sama Rudy apa hati-hati ya kamu kalo bicara mbak kenapa Semen kok dulu ini awal kita ketemu pake hijab sekarang kok gak pake hijab kenapa karena saya sakit hati Gus saya sakit hati saya diduangkan sama uang ini setelah dia iiiim seharusnya Mbak Fira sudah berhijab samanya mendukung gitu loh biar rumah tangga samanya ademayem iya itu hanya murah-murah mbak Fira eh sakit hati kamu sama manusia bukan sama syariat pura-pura apa Heman lihatlah ketulusannya Mbak Fira sekarang dia sampe nangis seperti itu apanya yang berpura-pura sampe nangis-nangis kayak gitu sampe nyembah-nyembah kesampaian dia itu cuma acting di depan suami saya acting dimana kan kamu tau sendiri stafel lu ada Jim dia udah berhijrah malah yang saya iya kamu gak tau karena kamu beberapa hari gak nongol kan kamu gak tau situasi rumah kayak saya pergi dari rumah itu karena kamu saya sakit hati di rumah saya ingin menenangkan diri disini gak ada yang mengerti perasaan aku Cuali Rudy ya kenapa kamu selalu bawa Rudy saya yakin kamu udah punya hubungan sama Rudy bener kata Ustadz kayaknya dan jangan-jangan kamu pergi selama ini mengatur siasat bagaimana selanjutnya untuk membuat Pak Witwan ini bertekuk lutut pada samehan hati-hati ya bicaramu sudah jelas Mbak Maya sudah jelas Rudy pun gelagatnya sudah kita baca kemana dia pergi sama siapa anak kecil pun tahu kok apa yang sama yang lakukan sama Rudy main dukun aduh sembalang banyak udah apa buktinya apa banyak buktinya apa buktinya kalau saya main dukun ya jelas lah Rudy sendiri main dukun kok dia pakai ilmu hitam kemarin juga ini sampai marah-marah sama Mas Rudy Gusaang ini udah ketangkap jangan-jangan kamu yang pengen hartanya Mas Ridwan dan bersekongkol sama Rudy saya yang menemenin suami saya dari nol sampai dia sekarang sukses seperti ini kenapa sekarang dia sudah sukses dan dia nikah lagi saya paham memang dia yang menemani dari nol waktu beliau belum sukses menurut saya beliau marahnya kecewanya karena cintanya dibagi dan hartanya gak mau dibagi juga enak kan gitu enak aja gitu kan ya saya yang bangun dari nol sekses sama suami tinggal nikmatnya kamu datang pasti kan gitu wajar lah perempuan itu tapi caranya yang salah caranya yang salah Samen Samen ingin menguasai harta Pak Ridwan dengan cara yang tidak benar termasuk memanfaatkan orang kepercayaan Pak Ridwan terus Samen harus tahu apa sudah tahu mungkin bahwa orang kepercayaan Pak Ridwan itu Pak Rudy itu punya ilmu hitam atau sekongkol ya sudah pasti sekongkol dari mana aku tahu? jangan harus tahu ya dari mata kamu menyimpan sesuatu saya yakin itu hanya akal-akalan kamu gak akal-akalan kamu bicara depan mereka seolah-olah aku yang salah karena kelakuan kamu seperti ini keburukan sekecil apapun ditutupi pasti akan terbuka tinggal waktunya aja Mbak Maya kamu ngancam saya gak ngancam kamu ngancam saya saya belum ngancam kamu mau nampar silahkan kamu berani sama saya enggak silahkan kamu mau nampar silahkan yang mempunyai keburukan pasti akan terbongkar lihat aja ya kamu lihat ya saya lihat saya tunggu awas disantai sekarang dan kalau rumah ya memang berniat baik gak mungkinlah bersikap seperti itu pada Bu Fira sama saya sakit hati pada suami Samen juga gak mungkin seperti itu suami saya direbut sama Fira saya itu sakit hati bener tapi kan mereka udah gini Pak Ridwan, Bu Fira udah memohon-mohon kesampean untuk membina lagi rumah tangganya itu cuma hakelakan si Bira Astaghfirullahaladzim Gus Aang memang kalau pikiran udah dirasuki iblis setan ya seperti ini Astaghfirullahaladzim Udah kamu jangan ikut bicara kamu kamu diam kamu disini orang baru saya orang baru aja bisa menilai apalagi suami kamu ngarang kamu itu omong kosong oh omong kosong mana yang kamu bilang kamu cinta sama Mas Ridwan ah bukan yang kamu bilang kamu cinta sama Mas Ridwan kamu ikhlas mana kamu tau sekarang yang ada di hati aku itu cuma kebencian ya itu setan merasuki kamu speak far dan kalau kebencian sudah merasuki hatinya sampean apapun caranya pasti anda tempuh entah itu melanggar normal-normal agama ataupun secara tidak ilmu hitam pasti anda tempuh termasuk memanfaatkan orang-orang terdekat daripada Pak Rudy udah deh kalian kesini itu mau apa sebenarnya kami mau ngajak kamu pulang aku gak maaf aku mau pulang kamu cinta sama Mas Ridwan ayo Mbak kita ngomong baik-baik jangan kayak gitu aku minta maaf kita bisa perbaikin semua ini Mbak kamu udah bikin aku sakit hati iya aku udah minta maaf sama kamu kita bisa perbaikin semua ini Mbak semuanya kita perbaikin kamu mau jadi apa Mbak ayo pulang kamu jangan di luar kita semua tuh nyariin kamu nungguin kamu pulang Mbak kamu itu ya astahfirullahaladzim segitunya ya pengaruh nudi ya kamu gak udah minta maaf Salah Allah kamu itu jangan maaf sama saya aku ya udah ngomongin kamu ya kita pulang Mbak aku kayak gini itu karena kamu kamu harusnya ngertiin aku gimana perasaan aku kamu itu perempuan tapi kamu nyakinin aku kamu gak tau perasaan aku itu kayak gimana Astaghfirullahaladzim Umaya karena Pak Rudy masih menghargai sampean sebagai istri pertama dan masih menganggap sampean karena sampean berjasa atas kesuksesannya Pak Rudy makanya beliau masih memohon-mohon kepada sampean masa arti sampean gak kebuka itu hanya akal kalandiya di depan semuanya di depan semuanya astaghfirullahaladzim itu hanya akal kalandiya aku udah tobat Mbak aku gak sejahat dulu ayo kita pulang kita pulang ya aku mohon sama Bang Mbak aku udah minta maaf kalau aku salah aku pulang jangan penggap pegang aku Astaghfirullahaladzim ya Allah kamu ngasih pura-pura aku pura-pura apa Mbak 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 Mbak? kamu pura-pura baik di depan mereka semua ini astaghfirullahaladzim saya kan udah minta maaf Mbak saya gak mau terima maaf Mbak kan semuanya ini kan bisa diomongin dengan baik Mbak apaanya yang baik-baik Saya minta kamu pulang Kita mau baik-baik Saya sudah bilang, saya mau pulang Kalau kamu mau diceraikan sama Mas Ritwan Saya ingin jadi istri satu-satunya Saya ingin disayangi sama suami saya Semua Mas Ritwan kan berlaku adil Tapi saya gak mau dibagi Kan dari awalnya kan kita kan Baik-baik Kita gak ada masalah Kamu juga kan menyetujui awalnya Pernikahan aku sama Mas Ritwan Ayolah Mbak, kamu jangan seperti ini Udah Sana, kamu pergi Kamu masih gak mau ngertiin aku Kita bisa sambungan ke rumah Sedikit aja kamu ngertiin aku Mas Perasaan aku ini kayak gimana Sebagai perempuan, kamu itu udah duain aku Kamu udah sakitin aku Dia gak nyakitin kamu Mbak, semuanya bisa diomong baik-baik Astagfirullahaladzim Pergi kamu dari situ Kamu kok kasar gitu sih Sama belan pelakor disini Sama jangan pakai fisikers Yang kita lawan tuh rasa benci kamu Bukan diri kamu sendiri Diri kamu sendiri saya yakin kamu punya sedikit kebaikan Astagfirullahaladzim Yang sabar Yang dikatakan Fila tuh benar Kenapa dulu kamu setuju Kenapa Saya tidak pernah menyetujuinya Agus Kalau Samen tidak menyetujuinya Tidak mungkin terjadi pernikahan seperti ini Berarti Samen acting selama ini Berarti Samen acting selama ini Dia yang acting Disini dia yang mau ngambil semua harta suami saya Tapi dia kan sudah mau bertobat Dia udah mau hijrah Samen jangan kasar seperti itu Ya Allah Gimana Pak Ridwan Istri Samen seperti ini Apa mas Hari bulan kita omongin baik-baik Kamu harus ujung sama kamu Aku dengerin ya Mana ada perempuan yang mau dimadu Fira Mana ada Kamu gak pernah ngelitirin aku Fira Kita omongin baik-baik Gak pernah ada perempuan yang mau dimadu Kamu pergi Aku gak mau dengan serema kamu Ayolah pulang ke rumah Kita omongin baik-baik Di rumah Udah gak ada yang bisa diomongin baik-baik Semuanya udah terlanjur Aku udah terlanjur sakit hati Tapi kenapa? Karena kamu nikah lagi sama dia Aku yang nemenin kamu dari nol Ayo pulang ke rumah Kita kan baik-baik, ayo Aku udah mohon sama kamu Aku minta maaf sama kamu, mbak Aku harus sujud sama kamu Biar kamu mau pulang, mbak Aku selalu saya ngeliat dong Dia udah ditampar Kamu dibayar berapa sama Fira? Kamu dibayar berapa? Saya gak dibayar Niat saya baik Demi hubungan kalian Kamu disini kamu gilekin saya Kamu itu gak kenal sama saya Yang saya gilekin itu kebencian kamu Kamu udah buat Udah nampar Udah kayak gimana Mana rasa manusia dari kamu Semua yang saya lakukan disini Tuh gak sebanding sama dia Bikin saya sakit hati selama ini Dia yang udah bikin saya Dia seperti ini Saya tau kamu sakit hati Tapi kan bisa diomongin secara baik-baik Sama suami kamu sendiri Gak ada yang bisa dibicarakan Apalagi nyewa-nyewa dukun Nyuruh-nyuruh dik Apa? Kamu bilang dukun-dukun Emang kamu ada bukti? Ada jelas buktinya Tanya suami kamu Kalau mbak Fira gak ikhlas Memohon maaf kepada sampean Pasti dia udah membalas perlakuannya sampean Sama mbak Fira Mbak Fira paling sudah membalasnya Tapi mana? Dia kamu gampar Kamu jambak Kamu siram bahkan pun Dia tetep aja gak balas kan? Dia hanya pura-pura lemah Di depan kalian semua ini Astagfirullahalai Hanya pura-pura lemah Aku mau pulang Tapi kalau kamu ceraikan dia Alas ini? Ceraikan dia? Iya Saya mau kamu ceraikan dia Perempuan ini Kan kamu dulu Yang mengizinkan aku untuk menikah lagi Kamu yang paksa-paksa aku mas Mana ada wanita yang mau dimatu Kamu yang bikin aku kayak gini Aku tuh gak berani Nolak permintaan kamu Sekarang ya Semua fasilitas yang aku berikan itu Udah aku turutin Mobil Rumah Semua itu gak ada artinya Semua itu gak ada artinya Aku ingin kamu tertutupnya milik aku Aku gak mau bagi-bagi sama dia Kamu ngertiin aku mas Cintanya gimana awalnya? Gimana? Kamu ngertiin perasaan aku gimana? Perasaan seorang wanita yang kamu hianati ini Seperti apa? Jangan-jangan uang belanja dikasihkan sama selingkuhan kamu Selingkuhan yang mana lagi? Jangan menambah-nambah fitnah ya Buktinya sudah dicukupi Belanja satu bulan 70 juta Fasilitas lengkap mobil 70 juta? Semua itu gak ada artinya Bersyukur Gak sebanding sama sakit hati yang saya rasakan selama ini Kamu itu gak tau apa yang saya rasain Kamu itu gak Ya tapi mba harus bersyukur mba 70 juta Istri saya aja 3 juta Sebulan Awalnya itu gimana sih? Mas Hidman Waktu mau menikah sama mba Fira itu Beliau sebenarnya menyetujui gak sih? Saya sebenarnya tidak menyetujui semua itu Mas ini memaksa saya Saya tidak berani menolaknya Kenapa gak berani menolaknya? Karena saya sebagai istri Saya harus Patuh gitu Patuh dengan suami saya Sama harus tegas sekarang Sebagai pemimpin Perempuan Jadi harus mengambil sikap yang tegas Yang bermanfaat Yang mensejahterahkan Mengayomi Sekarang sudah terlanjur seperti ini Mas Hidman Sebagai pemimpin Harus Mengambil sikap Tapi memang berat sepertinya Pilihan yang berat Pilihan yang sangat berat Tapi itu sudah terikat Ladi lisan sampean Kalau saya mentuh hidro Dan menyetujui Tapi sebenarnya saya itu Gak pernah menyetujuinya Kenapa gak ngomong Terus terang Karena saya takut itu Menolak permintaan suami saya Tolong saya disini Butuh pengertian Tapi kan ini Sudah terjadi ya mbak Terjadi pernikahan Seperti ini Ikhlas lah Ridho gitu loh Daripada kayak gini Sama main-main belakang Sama main-main tusuk Dari belakang Akhirnya berantakan semua Sampai kalau memaksa Untuk menyerahkan mbak Fira Allah Sangat murka Pada perceraian Semuanya bisa diperbaiki Saya sudah bilang Semuanya bisa diperbaiki Asalkan kamu mau Menceraikan dia Tolong jangan Berkata-kata yang Kasar sama suami Kasian Kamu gak kasian sama saya Saya tahu perasaan mbak Saya ngerti Cuman kan pasti ada jalan solusinya Ikhlas mbak Kalau udah kayak gini Jangan sampai ada yang disakiti lagi Apalagi masa hati Udah mbak Terima kasih mbak Untuk kita perbaiki lagi Gak bisa mas Kita perbaiki lagi mbak Kita sama-sama Kita baik-baik lagi mbak Kamu gak usah suntut-untut aku Atau uang belanja Semuanya dinaikin gitu Semuanya itu gak ngaruh Semua yang udah diberikan Sama mas Ritman itu Gak ada artinya Sama sakit hati Selama ini yang saya rasakan Iya Kalau memang uang belanja kurang Minta aja mbak Ritman Pasti bisa Dia sampai minta berapa puluh juta Daripada mbak Ritman Pasti bisa mbak Ritman Iya kalau masalah uang belanja Tapi kalau masalah hati Gimana? Kalau gak mau dibagi cintanya Repot kan? Ingat memang hati itu yang tawahnya Allah dan dia Allah melihat hati kita Kita gak ada yang tau mas Hanya beliau yang tawah Selama ini itu gak ada yang ngertiin perasaan aku Tapi salah sampe yang salah Eh jujurlah Bekerjasama kan dengan Pak Rudi Dia itu juga salah Ya sama-sama salah Tapi beliau sudah taubat Tapi kenapa dia itu mau Kenapa dia itu mau menjadi istri yang kedua Ya karena sama itu Sedangkan saya itu gak terima Saya itu di poligami Saya itu gak mau Kamu itu ngertiin perasaan aku dong mas Karena dia ikhlas Tinggal mbak doang yang gak ikhlas Betul Sampai kapanpun saya gak akan pernah ikhlas Ya terus mau sampe kapan? Hah? Mau sama Rudy? Ya silahkan Iya kan? Mas sekarang bersih kukuh Gak mau Ini udah kayak begini Mau sama siapa? Mau sama Rudy? Nah Bersyukur mbak 70 juta Belum tentu Rudy ngasih 70 juta ya Kalau kamu masih Mau kekeh sama dia Lebih baik kamu mati Atau binasa Dengerin ucapan aku ya Dengerin Ucamkan Astagfirullahaladzim Oke mbak Maya Mbak Belum selesai nih Kita ngomong dulu Parang seperti itu Sudah diselimut ya Resetup Pakai hijabnya mbak Pakai kerudungnya Dan liat hijrah Jangan setengah-setengah Duduk aja dulu Maaf diikut emosi juga Masih Tuan ini Juga Fira Agasin Saya sudah menduga Bahwa mbak Fira ini Akan lebih Ekstrim Akan lebih brutal Dibandingkan Mbak Fira Mbak Maya maksud saya Dan kemungkinan besar Dia bersekutu sama setan Menjadi pengabdi setan Astagfirullahaladzim Bus Bener Kita harus segera ditindakan Tidak mungkin Mbak Maya yang Lemah lembut seperti dulu itu Sekarang bisa berubah 180 derajat Kejam Bengis Dan Seperti tidak punya Hati nurani Pasti ada Backing-backing di belakangnya Saya minta tolong sama Gus Aang dan Kang Fajar Untuk Mengintip Untuk menjadi Investigator Coba diikuti langkahnya Si Maya Atau Rudi nya Karena pasti Maya Gak mungkin tahu Kemana-kemana Kalau tidak tanpa Rudi Gus Intinya Mereka berdua Coba diamati Diikuti Selanjutnya Berkembang seperti apa Nanti laporkan ke saya Dan Pak Dijuan Jangan ambil tindakan dulu ya Kang Fajar Karena ini Rumit sekali Masalah Keluarga Masalah Rumah tangga Tugas kita Dukunnya itu Dan menyadarkan Pelan-pelan Semaya Ini semua sudah Nasi sudah menjadi bubur Memang Perempuan itu Kalau sudah cinta itu Jahat Lebih baik Kamu binasa Laki-laki yang dia cintai Lebih baik binasa Daripada Harus Berhagia Bersama perempuan Lain Selain dia Ya sudah gitu aja Coba di investigasi Ditayangkan di channelnya Masing-masing ya Siap Ya mungkin Sia sahabat Kita akan kejar terus Si Maya Dan juga Kita harus ada bukti yang konkret Apakah si Maya itu Bersekongkol dengan Si Rudy Atau bahkan menjalin Labungan di situ Ya Kita juga gak tahu Tapi gak mungkin Kayanya selingkuhi sama si Rudy ya Menurut Kang Kang gimana Ada kemungkinan si Gus Ada kemungkinan Ya mas pedarnya Ada kemungkinan Soalnya Kata Gus tadi Kalau wanita sudah cinta Bagaimana laki-laki Dia akan menghalalkan Segala cara Bisa Kalau si Rudy Memanfaatkan si Maya Nah Seperti itu Gus Kamu saya tolong Asalkan kamu Mau melayani saya Benar Secara setan itu Secara istri diri Seperti itu Benar Sudah jadi seperti itu Istri sama sudah dijama Oleh dukun-dukun sejat Untuk Hasratnya Menuhi Sanket tersebut Saratnya itu Biasanya Tapi saya salut sama Pak Ridwan ini Gus Meskipun Sudah tahu istrinya Seperti itu Sekarang Beliau masih ingin Mempertahankan Karena melihat Masa lalunya Seperti apa Beliau yang menemani Pak Ridwan Dari nol Salut saya Mbak Terima kasih Luar biasa Luar biasa Maaf Luar biasa Saya pengen tahu nih Kalau untuk rumah yang tadi disebutkan rumah baru untuk Bu Vira Itu di mana ya Siapa tahu Rudy dan Maaf Bu Maya ada di situ Gus Kita boleh investigasikan nanti siap yang koordinasi di belakang layar sama beliau untuk di Sherlock ya nanti rumah pribadinya si Maya saya cuma satu-satunya itu disitu saja iya cuma itu aja ya gitu ya nanti koordinasi sama beliau itu selanjutnya mungkin ditayangkan dengan masing-masing dia kawajar ya siap ya siap baik sahabat itu saja nanti selanjutnya akan ada lagi semoga bisa bermanfaat tayangan-tayangan ini menjadi pesan moral yang tinggi buat rumah tangga kita setelah menonton ini ayo gimana rumah tangga kita tetap utuh memang perceraian tidak dilarang dalam agama tapi Allah murka aras bergoncang kalau ada perceraian makanya ketika ijab kobol dulu itu semua ditanggung dosa-dosa istri sama huami disitulah beban berat sebagai pemimpin sebagai laki-laki karena itu semoga bisa menjadi hikmah buat kita ibroh buat kita setiap permasan rumah tangga hancurnya rumah tanggamu hancurnya rumah tangga kita semoga ada titik jalan kalau kita tawakkal kepada Allah subhanallah ta'ala berdoa tetap doa usilahul mu'min doa senjatanya orang mu'min orang yang beriman dan jangan lupa berikhtiar minta nasihat kepada para ulama minta nasihat kepada orang-orang yang soleh orang-orang yang alim untuk memecahkan segala permasalahan hidup di dunia ini karena semua pasti ada solusi Allah tidak akan menurunkan ujian kepada hambanya melebih batas kemampuan hamba tersebut sahabat baik itu saja kita akan mencoba menunjukkan misi kami untuk membantu Pak Ridwan kasihan beliau ya sudah berhari-hari gak selesai gak kelar-kelar ini semoga dah segera ada titik terang saya minta kepada Mbak Pira sama Mas Ridwan jangan sampai ada dendam selagi ada dendam Allah tidak akan pernah menunjukkan solusi dan titik terang jalan semoga Allah memberkai kalian semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah keluar rumah tangga Mas Ridwan menjadi sakinah mawadda warahmat wallahul muwafiq ila akwa mitariq wa'afumikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita semua biomania pemuda pemersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih meleka di dada duhai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta kami mengenal cinta dimanapun kami berada geomania untuk Indonesia kita semua geomania pemuda pemersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih meleka di dada hai rodi bangunan kita us iblis guru kami tercinta taurik kurjana kebanggaan kita panggil kami geomania yayalah jaya geomania biaya selalu abaik ulama tangguhkan hati untuk Indonesia bersolawat sampai akhir masa duhai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta dimanapun kami berada geomania untuk Indonesia geomania untuk Indonesia dan 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 Terima kasih telah menonton